Intro Selamat pagi para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik begitu kan ya Dalam beberapa tahun kemarin ya Masuk tahun 2024 kita coba lagi yuk suara netizen Capres-capres mana yang akan dipilih oleh saudara dan saudari Begitu kan ya pada tanggal 14 Februari Ya 2024 ini polling begitu kan ya Berikan alasan dan lokasi anda tinggal kebuatan apa, kota apa Selamat ya memilih Ternyata disitu begitu kan ya Anies Mohimin mendapatkan 73,1% Ya dari ini ini survei dari Arif Payuso Dari Payuno ya Bahkan Prabowo Gibran disitu mendapatkan 11,2% Dan Ganjar Mahfud mendapatkan 10% Dan tidak yang menentukan adalah 5,7% Artinya yang paling dominan disitu Yang menjadi puncak kemenangan Yaitu adalah Anies Baswedan 73% Jangan-jangan ini tanda-tanda bahwa kemenangan Anies Baswedan Atau siapa begitu kan Tapi yang jelas ya dari polling ini Sudah ya Mendapatkan 152 suara 222 ya 151.222 suara Dan hasil akhir dan ini hasil akhirnya 73,1% Artinya sudah ini menunjukkan bahwa elektabilitas mereka Begitu kan ya Anies Baswedan jauh ya Dibandingkan dengan seorang Prabowo ya Apalagi Anies Baswedan Bayangkan ya Hal-hal seperti inilah yang kemudian Menurut saya pribadi ini tanda-tanda kemenangan Anies Baswedan Tanda-tanda bagaimana Anies Baswedan Dibercaya oleh rakyat Memegang ya Kekuasaan atau menjadi pemimpin Atau menjadi terpilih menjadi presiden Kenapa saya katakan seperti itu Di berbagai polling apapun Kecuali lembaga survei Maka-maka yang saya amati Anies Baswedan selalu menjadi puncak Begitu kan ya Kemenangan disitu Begitu kan Artinya apa Artinya orang-orang yang memegang media sosial Mereka berasumsi logika sederhananya saja Kalau sudah beberapa kali Apa namanya menang sana sini Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Dari polling berbagai hal Begitu kan ya Anies Baswedan tetap menjadi unggul Bukan tidak mungkin ini menjadi Menang satu putaran bagi Anies Baswedan Jangan-jangan yang menang satu putaran Anies Baswedan atau siapa Begitu kan ya Ada yang mengatakan ya Ya udah aku delete aja Hasil polling ini setuju gak ya Karena ada yang keberatan Udah menang Anies berapa kali Ngapain polling ya Mululu Ya mending hitung ya Telur semut katanya Begitu kan Tinggal satu hari lagi polling akan berakhir Ya apa sekarang aku delete aja ya Habis kok yang menang paslon satu Gimana ceritanya Ini komentar-komentar dari netizen Anies Mohimin di polling menang Bisa sebagai tanda apa Ya dalam sekam ya masyarakat ini Terhadap rezim Jokowi Bahwa rakyat sudah mulai menginginkan Perubahan besar terhadap kerja-kerja Jokowi Ini apa maksudnya Begitu kan Artinya apa Artinya selama ini Yang dipertontonkan kepada publik Polling-polling seperti ini Justru ya Itu punya dampak luar biasa Kepada Anies Baswedan Pollingnya dimenang Realitas dan faktanya itu menang Terus bagaimana Begitu melihat dengan Kenyataan-kenyataan Prabowo Yang katanya surveinya menang Tapi realitasnya masyarakat bisa menilai sendiri ya Jadi optimisme itu dilihat dari Ya orang-orang yang ada di lapangan Bukan optimisme kita lihat dari lembaga-lembaga survei Lembaga survei apa coba bayangkan Begitu kan ya Ya siapa yang mendani mereka itu Yang menjadi pertanyaan penting Begitu Jadi artinya apa Artinya selama ini saya kira Masyarakat tidak begitu percaya Terhadap lembaga-lembaga survei Buat polling begini di X ya Besaran jangan lagi deh ya X adalah kerajaan kami 0-1 amin ya Jawabannya sudah jelas Medsos milik amin Begitu kan Wow Polling di Medsos apapun Ya amin juaranya Dan itu bakal terjadi Tanggal 14, 15, 16 Februari nanti Hingga selesai rekapitulasi Insya Allah ada kemenangan Bagi Anies Baswedan Katanya begitu ya Ini banyak sekali pro dan kontra Dan komentar-komentar netizen disitu Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan akan keluar Sebagai pemenang disitu Begitu kan Ya kita lihat saja Karena begitu banyak Antosias memasarakat Yang menyambut kedatangan Anies Baswedan Menyambut dimana-mana Begitu kan Debatnya tidak pernah Pelangak-pelongok sana-sini Begitu kan Ini artinya apa Artinya kemenangan bagi Anies Baswedan Itu sudah diberban mata Ya yang namanya politik itu kan Tidak bisa dihitung secara matematika Satu tambah satu sama dengan dua Berbeda nanti hasilnya Begitu kan Ya Karena apa Karena satu sisi Masyarakat Indonesia itu kan Bisa berubah di TPS nanti Begitu kan Awalnya ingin mendukung Prabowo Tapi rasa-rasanya kok Anies sih Baru dijual bulas mereka Begitu kan Begitu bulas sebaliknya Begitu Jadi masih belum nyata Karena kita tunggu tanggal 14 ini Begitu bagaimana Poling-poling yang kemudian ya Yang menjadi cikal bakal kemenangan Bagi Anies Baswedan Dan Mohimin Iskandar Sebagai presiden Kita lihat saja Apakah kemenangan mereka Satu putaran Apakah menang mereka Adalah dua putaran Dan sebagainya Begitu Kita tunggu saja Karena Pada kenyatanya ya Seorang Prabowo sekarang Sudah mulai ketar-ketir juga Begitu kan ya Bahkan satu sisi Sudahlah Mau coba-coba Kosong dua Curang seperti apapun ya Mata seluruh rakyat lagi ya Mengawasi gerak-geri kalian Begitu curang dan maling Maka akan digebuk rami-rami Sama rakyat Pendukung mereka itu Gampang ciri-cirinya Melihat dayat ya Bodoh tapi ya Songung Mereka akan cuma mentok Di bawah 20% Wow Tapi kekuatan Prabowo Semakin Semakin hari Semakin kuat Begitu kan Dukungan-dukungan mereka Tapi itu kan dukungan Bersifat Apa namanya Bersifat hanya sementara Begitu dalam artian Mungkin ya Satu sisi Kalau memang Putaran pertama Prabowo menang Anies Baswedan menang Maka setidaknya Prabowo juga Mengeluarkan uang Begitu banyak disitu Begitu kan Finansialnya disitu Begitu Ya triliunan disitu Begitulah ya Kecuali sumbang mereka Karena mereka Yang ngumpul kepada Prabowo Gibran itu Uangnya tidak sedikit Begitu banyak Begitu kan Ya Bahkan banyak sekali Produkantur akal sehat Pasti pilih perubahan Insya Allah Insya Allah Ada kemenangan Disitu Begitu Tapi Kita tunggu saja Nasibnya Begitu kan Karena pada kenyataannya Adalah masyarakat Disa bisa menilai Bagaimana ya Apa namanya Memilih pemimpin Disitu Begitu Di tengah-tengah laut Dia Selat Makassar Dan bahkan DKI Amin Ya Insya Allah Ada kemenangan mutlak Bagi Anies Baswedan Nanti Kalah lagi 0-2 Dibilang yang Vote akun robot Padahal Ini ya Arifah Ipayuno Katanya Apa namanya Terafiliasi Kedah salah satu calon Tapi gak tahu Dimana mereka Begitu kan Yuk bisa yuk Prabowo Gibran Satu putaran Alasannya hasil polling Saat ini Prabowo Gibran Yakin satu putaran Karena putaran kedua Anies Ganjar Bisa saja Terjadi Begitu kan Jadi Artinya apa Artinya kan Masyarakat bisa menilai Hal-hal seperti itu Begitu kan Dari beberapa Asumsi orang Seperti itu Menyatakan bahwa Prabowo menang Dan sebagainya Begitu kan Tapi Nampaknya dan rupanya Bagi kami adalah Mau berspekulasi Apapun Kalau rakyat sudah Menghendaki menang Ya menang Begitu kan Bahkan ini Sampai 152.200 Ya Apa namanya Suara Begitu kan Yang memberikan vote Disitu Hasil akhirnya Ternyata Caimin 73% Begitu Itu angka-angka Yang fantastis Kalau menurut saya Pribadi Kenapa Karena hal-hal Seperti itulah Bisa berhadapan langsung Dengan masyarakat Begitu Oke Ya mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Ya di subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini